Halo teman-teman, salam sehat selalu kembali dengan Bung Lopan dan kali ini saya akan coba ngobrol, membahas, mereview pertandingan-pertandingan yang ada di La Liga Spanyol dan termasuk di Serie A. Sudah menyelesaikan pertandingan di paru musim dan Los Blancos Real Madrid yang ditangani oleh Don Carleto, Carlo Ancelotti bisa mengunci gelar mereka di paru musim di La Liga setelah mereka mengalahkan Bilbao dengan 2-1 di markas Bilbao di Stadion San Mames. Ini menarik pertandingan ini karena 3 gol yang terjadi itu hanya dalam 10 menit, setelah itu 80 menit plus injury time tidak ada gol di Stadion San Mames. Karim Benzema, pencetak gol terbanyak musim ini di La Liga untuk sementara, memimpin di peringkat atas. Membuat 2 gol, di menit keempat dan menit ke tujuh sebelum ada Oinhall Sunset yang bisa membuat gol balasan di menit ke sepuluh. Bagi Bilbao dan ini kemenangan yang terasa penting sekali ketika sebelum Natal, sebelum Tahun Baru Real Madrid mengunci ini dan sekarang posisi mereka poin ada 8 angka ya. Di atas peringkat kedua Sevilla, Sevilla itu bermain imbang 1-1 sebelumnya dengan Barcelona ya di kandang mereka dan ini juga menguntungkan bagi Madrid. Tapi Madrid kemarin juga ya bagaimana sebelum menang melawan Bilbao mereka sempat dikejutkan di kanan dengan Kadis menahan mereka ya. Tapi sekarang diuntungkan ketika Sevilla juga tertahan dengan Barcelona. Nah Barcelona ini masih juga berada di peringkat ke tujuh ya. 28 poin. Jadi 18 poin tertinggal dengan Madrid. Semakin sulit bagi pasukan Xavi ini untuk bisa mengejar di paru musim kedua. Syukur-syukur Barca itu bisa masih masuk ke posisi keempat untuk Liga Champions pada musim depan. Namun harus dengan perjuangan. Kerja keras. Karena tim-tim yang di atas juga oke ya. Bukan saja Sevilla di peringkat kedua, Betis, Rayo Valejano ya termasuk juara bertahan, Atletico, ada Real Sociedad yang berada semua di atas Barca. Nah bagaimana dengan kemenangan pasukan Carleto ya. Ancelotti ini. Mereka mengunci kemenangan ke-14 mereka pada paru pertama setelah menyelesaikan ini. Dengan hanya 4 imbang dan 1 kekalahan yang mereka alami. Satu-satunya itu mereka alami pada 3 Oktober ya. Kalau tidak salah ketika mereka ke Markas Espanyol mereka kalah 2-1. Kesininya sebelah pertandingan mereka tidak pernah kalah. Luar biasa bagi Karim Benzema dan kawan-kawan. Tampil sangat bagus, sangat konsisten. Ini yang membuat mereka punya peluang untuk bisa menjadi juara di La Liga pada musim 2021-2022. Memang masih panjang, masih ada paru kedua. Kalau Sevilla bisa menang lawan Kadis nantinya. Mereka akan bisa memangkas posisi di hanya 5 poin dengan Madrid. Tapi berat. Karena Kadis ini kan tim yang suka bikin kejutan. Bisa menyulitkan Barca. Kemarin juga menyulitkan Madrid. Ya bukan tidak mungkin kalau bermain di kanan mereka. Sevilla juga akan kesulitan. Dan Benzema ini selain menjadi top skor sementara dengan 15 gol. Juga dalam urusan asis dia masih ada di bawah Oscar Trejo. Pemain Rayo Fayakano ya. 8 dan Benzema 7. Jadi pemainnya lagi gacor memang. Lagi bersinar bersama dengan Madrid. Tidak ada masalah bagi Madrid main kemarin. Walaupun mereka banyak pemain juga yang berhalangan ketika melakukan perjalanan ke San Mames. Markas dari Bilbao. Di belakang Alaba tidak ada. Kemudian Madrid juga tidak ada. Casimero tidak ada di sana. Asensio juga tidak ada bermain. Carvajal bahkan tidak ada juga di baku cadangan. Sehingga ini membuat ada banyak pergantian yang dilakukan oleh Carleto. Namun karena kedalaman squad yang bagus bagi Los Blancos ini jadi dia aman. Selain Courtois di bawah mistar masih ada Mendy di kiri. Vasquez yang bisa bermain di gelandang serang juga. Ditarik untuk menggantikan posisi Carvajal. Posisi dari Alaba yang tidak main diisi kemarin oleh Nacho. Berpasangan dengan Edher Militao. Di tengah tinggal cross sendiri pemain senior yang ada. Namun sudah kembali ada Edward Camavinga. Pemain yang bagus juga dalam hal bertahan. Mereka bermain bertiga bersama dengan Federico Valverde. Untuk mengisi posisi dari Casimero dan Modis yang tidak ada. Tidak bermain. Ini pun masih bagus. Bagaimana mereka bisa menjaga lini kedua Los Blancos ini dengan sangat baik. Di depan Eden Hazard main. Kemudian ada Benzema dan Vinicius Junior. Ini oke lah. Cukup bagus untuk bisa dikatakan. Namun di bawah kedua pun bagaimana Carleto ini berani untuk bisa menarik tiga pemain ini. Untuk memasukkan Luka Jovic di sana. Kemudian ada Mariano Dias yang masuk untuk bisa bermain. Sama pemain yang berusia 19 tahun. Debut dia yang luar biasa bersama dengan Madrid. Peter Gonzales. Anak kelahiran Spanyol tapi dia sudah mengambil untuk bermain di tim muda. Tim U29, tim U20 di Republik Dominica. Gonzales ini akan mendapatkan waktu untuk diberikan jam bermain yang banyak. Saya pikir kalau melihat ketika Carleto bisa memainkan pemain yang satu ini. Artinya ada bibit muda yang dipersiapkan oleh Carleto untuk masa depan. Jadi tidak ada masalah saya pikir. Ketika mereka tidak ada Alaba, Modric, Casimero, Asensio juga tidak ada. Saya berpikir termasuk Carvajal ini akan berbahaya ketika ke San Mames. Namun mereka bisa memaksimalkan. Kalau melihat sebelumnya mereka akan ditahan di kandang oleh Kadis. Bilbao tim yang kuat. Tidak sembarangan. Tapi akhirnya mereka bisa mendapatkan tiga poin penting. Untuk memastikan bahwa mereka terus berada di atas. Di puncak lasmen La Liga. Kemudian bagaimana dengan juara bertahan Atletico? Kalah di luar dugaan dari Granada. 2-1. Ini semakin membenangkan pasukan Diogo Simeone. Mereka mendapatkan lima kekalahan pada musim ini. Setelah menyelesaikan 18 pertandingan. Jadi ini semakin sulit buat mereka untuk bisa bersaing. Cuma 29 poin. 17 angka di belakang Madrid. Berat untuk bisa mempertahankan gelar. Untuk masuk aja ke empat besar ini sudah bagus. Kalau mereka bisa tancap gas di putaran kedua. Jadi harus ada kerja keras bagi Antoang Griezmann dan kawan-kawan. Kalau mereka masih ingin untuk mendapatkan tempat di tempat besar Sona Champions pada musim yang akan datang. Itu review yang terjadi di La Liga. Kalau saya bergeser ke seri A. Kemarin saya sudah buat konten bahwa Inter Milan. Internationale of Milan. Nera Suri ini sudah mengunci kampionnya di Inferno. Gelar di paru musim. Di musim dingin. Di seri A Italia. Tidak bisa terkejar lagi. Mereka tetap empat poin di atas Milan. Milan kemarin menang. Empat-dua melawan Empoli. Tim yang banyak mengejutkan lawan-lawannya di atas Empoli. Kita tahu bersama mengalahkan Juve. Kemudian Fiorentina mereka kalahkan. Dan terakhir Napoli. Mereka bisa kalahkan di markas Napoli. Juve juga mereka kalahkan di markas Juve. Jadi ini tim yang sulit diprediksi. Namun kemarin dengan dua gol dari Frankie Casey. Ini membuat Milan bisa setidaknya menjaga empat poin di belakang tetangga mereka Inter yang sudah pasti juara di Kampione Inferno. Ya pada paru pertama ini. Karena mereka bisa mendapatkan tiga poin. Mengambil alih posisi dari Napoli. Karena sebelumnya kan Napoli memukul mereka. Dengan 1-0 di San Siro. Napoli ada di atas. 39 poin sama. Kalah gol Milan. Tapi sekarang kan Milan ada 42 poin. Napoli justru tertahan. Di luar dugaan. Napoli kalah di San Paolo. Ini kejutan terbesar yang ada di seri A. Menutup sebelum Natal. Spetsia mengalahkan mereka. Dan lucunya Spetsia itu tidak ada on target. Ada delapan percobaan menembak dari anak-anak pasukan Mota ini. Tetapi tidak ada on target. Gol mereka dapat dari gol bunuh diri Juan Jesus. Di menit ke-37. Pemain belakang Napoli. Padahal Napoli berusaha melancarkan. Tidak 26 kali ya. Sia-sia semua ada tujuh on target. Di sana pemuasan bola apalagi. Corner kick apalagi. Akurasi operan Napoli ini. Semua di atas Spetsia. Tapi Spetsia bertahan dengan dalam yang sangat kuat. Disiplin pemain-pemain mereka. Mereka bisa mengamankan gol bunuh diri dari Juan Jesus. Sehingga Napoli lagi-lagi terkapar di depan publik mereka. Ini sudah berkali-kali mereka alami pada musim ini ya. Setelah mereka di awal pekan sampai pekan ke-10 begitu kuat di atas. Mereka sudah banyak kalah. Dipukul Atalanta di kandang mereka. Kemudian mereka kalah dari Empoli. Sekarang kalah dari Spetsia. Mestinya kan 3 poin. Kalau mereka 3 poin mereka tetap berada pada posisi kedua. Walaupun sama dengan Milan 4-2, 4-2. Tapi sekarang dengan 39. Jadi beruntung bagi Inter ya. Dengan Napoli tertahan. Walaupun ada Milan di posisi kedua. Atalanta juga tertahan. Tidak mampu menang mendapatkan poin maksimal di main di Genoa. Ya kosong-kosong. Dan Roma ya diambil alih sekarang. Turun posisi 6. Juve ada di peringkat ke-5. Ya Juve dengan 34 poin. Roma 32. Ini akibat karena Roma gagal memanfaatkan pertandingan kandang. Menjamu Sampdoria mereka tidak menang. Ya satu-satu. Keunggulan dari Simoronov yang bisa membuat gol ini disamakan oleh Gabi Yadini. Satu-satu. Mereka gagal mendapatkan 3 poin. Membuat Jose Mourinho ini gusar. Karena mereka mestinya harus dapat 3 poin. Dari kedalaman skuad oke. Bermain di kandang. Tapi ditahan. Itu yang membuat sekarang Juve ada di peringkat ke-5. Setelah mengalahkan Kaliari dengan 2-0. Clean seat. Jadi posisi Juve juga aman. Punya kans ya. Mereka bisa mengintip Atalanta. Atalanta dengan 37 poin. 38 poin. Jadi ini masih memungkinkan bagi Juve untuk bisa mengejar paling tidak. Di akhir musim nanti posisi ke-4. Paling tidak ya. Masih panjang memang ke depan. Namun untuk Scudetto saya pikir ini Inter Milan. Paling kuat ya. Paling terdepan. Dan luar biasa bahwa 2 tim dari kota Milan ini mengunci. Pada musim pertama. Dua-duanya ada di atas. Inter Milan dan AC Milan. Ini penampilan yang luar biasa dari 2 Milan yang terus bersaing. Tapi sekarang mereka ada dua-dua di atas. Apakah keduanya ini akan mengakhiri musim juga berada di posisi 1-2? Kita akan melihat. Karena kan 4 poin ini terbilang masih tipis ya. Masih sangat dekat sekali. Kalau tergerincir aja sekali. Hanya tinggal 1 poin. Milan bisa mengejar. Tapi melihat Inter tampil luar biasa. Ini adalah kemenangan mereka secara berturut-turut 6 kali. 6 kali clean sheet. Ini yang membuat pasukan Simone Insagi. Berat untuk saya pikir dikejar oleh siapapun. 6 kali. 11 pertandingan mereka sudah tidak kalah. Setelah 16 Oktober mereka dikalahin oleh Lazio 31 di Roma. Kesininya mereka tidak pernah kalah. Hanya di antara itu hanya ada dua kali imbang. Melawan Juve dan melawan Milan. Selebihnya mereka bisa menang. Nah saya katakan tadi. 6 pertandingan belakangan termasuk menang melawan Torino kemarin. Lewat gol Deverell Dumfries. Ya di menit 30. Itu sudah menjadi kemenangan ke-6 mereka. Secara beruntung dan tidak pernah bobol. Mantap sekali ya. Edin Seiko dan kawan-kawan. Itu saya katakan kemarin juga dalam video saya. Bahwa tidak sulit bagi Simone Insagi. Karena dia punya kedalaman skuad yang bagus. Atrofida bisa dimainkan. Bro Sofit bisa ada di sana. Masih banyak. Barella bisa. Ada Perisis yang bisa main. Darmian yang bisa dia tampilkan. Tinggal dipilih. CNC, Gagliardini. Semua pemain-pemain yang bagus. Terutama di lini kedua. Ini yang menjadi kekuatan yang tidak dimiliki oleh tim-tim lain di Serie A. Kedalaman yang ada di lini kedua inter. Luar biasa ya. Tapi tetap mereka punya dua yang ada di depan yang kuat. Dengan Martinez, Lautaro Martinez dan Edin Seiko. Apalagi di belakang. Tiga pemain ini sudah menjadi pemain pilar utama. Bastoni, sana Defray, Skriniar oke. Dengan penjaga gawang Hananovic. Tinggal ke depan tinggal mencari penjaga gawang pelapis buat Hananovic. Dimakan usia harus ada pemain lain yang penjaga gawang yang bisa menjaga. Hananovic, kalau Cidra akan berbahaya juga buat inter. Tapi mungkin ini akan dipikirkan oleh manajemen termasuk pelatih Insagi pada musim depan. Itulah review yang ada di La Liga. Yang berlangsung tadi pagi waktu Indonesia Bagaian Barat. Dimana Madrid bisa menang melawan Bilbao. Dan juga review terakhir yang ada berlangsung di Serie A. Semua sudah menyelesaikan pertandingan. Nanti bermain pada awal Januari untuk paru musim kedua. Madrid mungkin akan bertarung lawan Getafe pada tanggal 2 hari Minggu. Ke Alfonso Perez, markasnya Getafe. Pasti 3 poin lagi buat mereka. Inter ini, kalau di Serie A, Inter ini akan melakoni laga yang berat di antara Januari-Februari. Jadi tetap harus hati-hati dan stabil. Konsisten bagi Nerazzurri. Sampai disini pembicaraan kita. Dan ciao!